Intro Teping 125 Nah ini dia nih salah satu spot buat pencinta alam yang ingin memacu adrenalin Nah dibelakang saya udah banyak anak muda pecinta alam yang ingin naik ke atas puncak Udah ngantri nih Nah kira-kira saya bisa gak ya menaklukkan tebing ini? Yuk! Memacu adrenalin dengan menaklukkan rasa takut akan ketinggian Menjadi pembuka perjalanan saya menelusuri potensi taman bumi yang ada di Bandung, Jawa Barat Sekarang saya udah pakaian lengkap nih, peralatannya udah lengkap Tapi saya belum tau kegunaannya apa aja Nah saya udah sama Kang Doni dari Vertical Rescue Indonesia Kang, boleh dong dijelasin ini peralatannya apa aja yang harus dipake? Ini kita udah pake harness namanya, alat pengamankan Harness? Ya, harness Lalu ini ada kostelnya juga buat mengamankan nanti sudah di atas Lalu kita pake tali, tali karamanto Oke, karamanto Di nami sini nanti ada yang mengamankan pake Ada alat delay namanya Ini Lalu di atas nanti ada pengaman lintasan Ada pengaman lintasan, ada karabiner yang tidak berkunci Oke Lalu ada karabiner yang berkunci Oh iya Sepatunya juga khusus ya? Sepatunya juga khusus Gak boleh dipake jalan-jalan, khusus untuk climbing Terus ini di belakang saya ada putih-putih ini buat apa nih? Nah itu magnesium karbonat Magnesium karbonat ya? Oh buat nanti kalau megang gak licin? Oke Kang ini kenapa dikasih nama Tebing 125 Kang? Oh menurut para pemanjat yang sering manjat disini Ini tingginya 125 meter sampai puncak 125 meter ya? Tinggi juga ya Setelah memakai perlengkapan keamanan untuk mendaki Saya dipasangkan tali pengaman terlebih dahulu Ini kekuatannya 22 kN Kalau bebannya sekitar 2 ton Bebannya sekitar 2 ton? Oh sekitar 2 ton kalau bebannya Oke Saya gak nyampe 2 ton tenang aja Iya masih banyak kembali aja Aman Iya aman Semangat Aduh tapi belum apa-apa saya udah gemuteran nih Mudah-mudahan bisa ya Langkah kaki saya pun satu persatu meniti selam batu di tebing ini Tebing 125 sering digunakan sebagai latihan panjat tebing oleh komunitas panjat tebing Ataupun komunitas cinta alam Tingkat kesulitan yang dimiliki tebing ini pun bervariasi Ada jalur yang dikhususkan untuk pemula seperti jalur saya ini Dan ada juga jalur khusus bagi para profesional Katanya ini jalur paling mudah Tapi buat saya udah susah banget Susah cari celahnya Tebing 125 adalah salah satu tebing gamping atau kapur yang tersebar di daerah Citata Gamping terbentuk karena adanya proses endapan beberapa mineral yang ada di dasar laut Adanya proses pergerakan tektonik lempeng bumi Bagian dasar laut bergerak ke permukaan Dan membentuk sebuah bukit ataupun gunung yang berasal dari gamping Susah banget Sudah pindah jalur, masih lanjut Setengah jalannya masih jauh banget ya Nah ini nih, tangan kiri di atas Atasnya itu, geser di tangan Keunikan lanskap alam ini menjadi salah satu bukti Bahwa Bandung dulunya berada di dasar laut yang naik menjadi daratan Lebih dari 30 menit mendaki Akhirnya saya berhasil mencapai mulut gua di Tebing 125 Perjalanan saya menjelajahi potensi taman bumi di Bandung baru saja dimulai Dari Tebing 125 untuk Geopark Indonesia Bandung dipercaya awalnya adalah sebuah danau purba yang sangat luas Namun berdasarkan penelitian ahli geologi Jutaan tahun lalu, Bandung adalah berupa lautan yang mengalami proses pergerakan tektonik lempeng bumi Yang memunculkan gunung-gunung purba Munculnya gunung-gunung ini menciptakan sebuah cekungan besar yang akhirnya menghasilkan danau raksaksa Danau ini dinamakan Danau Sunda Purba Bobolnya Danau Sunda Purba menghasilkan sebuah daratan yang sekarang kita kenal dengan Bandung Nah menurut para penelitian tempat dimana saya sekarang berada ini adalah dasar dari danau tersebut Dan juga merupakan tempat dari leluhurnya orang Sunda berasal Penasaran? Yuk! Anak tangga langsung menyapa saya mengawali perjalanan menuju ke tempat yang dipercaya awal mulanya peradaban di Bandung Ada keseruan tersendiri Menuju ke tujuan utama saya harus melewati lorong yang terbentuk karena proses pelapukan Jika dilihat dinding-dinding yang ada di tebing ini terlihat jelas bentuknya menyerupai karang Proses pembentukan tebing ini terlihat sudah lama Bagi pengunjung yang datang harus berhati-hati karena sudah ada beberapa spot yang sudah berlumut Namun jangan khawatir karena sudah disediakan tempat pegangan tangan untuk naik Selain batuan seperti karang, dinding-dinding yang saya lewati ini juga terbentuk dari gamping atau kapur Sama seperti dinding yang ada di tebing 125 Tetesan air yang turun mencerminkan jenis batuan gamping itu sendiri Yang bersifat menyerap dan menampung air Kira-kira kenapa ya tempat yang saya tuju ini disebut sebagai leluhurnya orang Sunda berasal? Saksikan terus lengkapnya hanya di Geopark Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!